Konflik perang yang ada di Afrika memang punya sejarah kelam yang sering banget kita dengar maupun kita pelajari di sekolah Dimana diantaranya ada yang sedih, dramatis, dan juga sangat kelam Nah, di konten kali ini gue bakal bagikan seberapa kelamnya perang-perang yang ada di daerah Afrika sana Dan perlu kalian catat juga, filmnya ini bakal cukup sadis dan bikin ngilu para penontonnya Hey everyone, welcome back to the next cinema channel, masih bersama gue lagi di disini Di konten rekomendasi 5 film yang kali ini bakal ada dari sebuah film perang lagi yang juga sangat seru-seru semua So, buat kalian yang para pecinta film perang, langsung aja merapat ke video ini Dan sebelum menonton, bisa pencet dulu tombol like dan juga subscribe-nya ya Serta siapin note kalian juga buat catat judul-judul filmnya yang ada di list ini Ga usah berlama-lama lagi, mari langsung aja kita masuk ke list film yang pertama Pembukaan di list ini bakal gue buka dengan sebuah film perang yang sangat terkenal Dari kerasnya negara di Afrika bagian timur, yang tak lain adalah Somalia Black Howardan menceritakan tentang sebuah kisah dari 160 tentara elit AS Yang ikut turun ke medan perang di Mogadishu pada bulan Oktober tahun 1993 Misi tersebut bertujuan untuk bisa meringkus dua letnan dari panglima perang pemberontak Yang menetap di ibu kota Somalia Ini adalah salah satu film terbaik yang ada di ranah film-film perang lainnya men Yang memang dibuat dari sebuah true event yang nyata Dalam sebuah sentuhan drama dan juga action yang diberikan dengan sangat all out performance Sentuhan itu diberikan dengan smooth oleh seradala legenda yakni Lady Scott Yang memang spesialis banget menggunakan drama dan juga action yang mantap By the way filmnya sendiri punya durasi film yang lumayan agak panjang Dan juga story yang bercabang ya Jadi kalian mesti siapin ekstra cemilan dan minuman buat menontonnya ini Black Hawk Down time perdana pada 18 Januari tahun 2002 Dan bakal ada di rating tingginya IMDB sebesar 7,7 Dengan voting lebih dari 397 ribu serta di label film R Next bakal ada dari sebuah film yang cukup ngeri dengan kisah seorang diktaktor brutal Yang memegang kendali atas perang kerusuhan yang terjadi di Uganda The Last King of Scotland berkisah pada sebuah peristiwa brutal dari rezim seorang diktaktor Uganda Yang memegang kendali atas wilayahnya itu selama tahun 1970-an bersama dokter pribadinya Selama kalian menonton film ini, gue bakal jamin kalian gak bakal ada jedan nafas untuk santai dan memakan cemilan kalian men Semua scene dan dialog yang ada di film ini bakal terasa cukup berat dan juga cukup berbobot Tapi walaupun begitu, film ini tetaplah film yang memang dibuat sebagai film biografi drama aja Yang mana memang minim banget buat ada laga action perang yang juga sangat intens di dalamnya ya Ceritanya bakal menganut dalam historinya sendiri yang memang bakal berfokus pada rezimnya dari Idi Amin Selama masa pemerintahannya itu sendiri Para karakter utama yang berperan sangat dramatis disini bakal disi oleh para pemeran Yang memang adalah para aktor yang menenteng segudang penghargaan dalam film-film bergensi pada waktu itu Ada dua nama yaitu James McAvoy dan juga Forrest Whitaker James dan Forrest bakal menjadi tumpuan utama dari filmnya ini yang bakal berikting sangat-sangat mantep banget men The Last King of Scotland tayang perdana pada 19 Januari tahun 2007 Dalam masih rating tingginya IMDB sebesar 7,6 Dengan default lebih dari 187 ribu akun serta berlabel PG-13 Yang satu ini bakal cukup berbeda dari keempat film yang ada di list film perang kali ini Yang mana bakal berfokus pada seorang penjual senjata yang juga sangat ilegal Lord of War bercerita pada seorang pedagang senjata ilegal internasional yang sedang menghadapi moralitas pekerjaannya dan juga identitasnya itu Well untuk yang satu ini bakal sangat seru banget men Mau itu dari segi ceritanya, skenario-nya, ataupun acting-nya Karena untuk film ini adalah khusus karangan dari penulisnya itu sendiri Jadi gak terpaut dengan histori maupun biografi Set alternya sendiri bakal juga sangat besar men Yang meliputi dari seluruh dunia Dan salah satunya ada di bunyi Afrika yang diceritakan sedang gonjang-ganjing akan perangnya itu Yang menjadi pusat perhatian kalau untuk masalah film perang drama yang kayak gini tentu adalah sang karakter utamanya ya Yang memang harus diisi oleh aktor dan aktris yang mantap Dan kebetulan disini juga sudah menemukan case yang pas untuk dijadikan main rolnya Yap, ada Nicolas Cage Nick disini bukan cuma sekedar hanya memerankan karakternya aja Tapi juga sangat menghayati banget dari perannya itu sendiri Pokoknya sangat keren banget sih dan wajib banget untuk kalian tonton Lord of War tayang perdana pada 16 September tahun 2005 Yang tentu ada di rating tingginya IMDB sebesar 7,6 Dan di-vote lebih dari 318 ribu penonton dengan label R Film perang bukan cuma menampilkan sebuah aksi penuh intensitas tinggi dan juga suspense-nya aja Tapi juga lebih memerhatikan soal ceritanya seperti di film ini Hotel Rwanda mengisahkan pada seorang manajer hotel yang sangat ramah bernama Paul Rosesebagina Telah rela untuk menampung lebih dari seribu pengungsi Tutsi selama perjuangan mereka melawan milisi Hutu di Rwanda, Afrika Yap, lagi-lagi adalah film yang memang diceritakan dari Best of True Story dengan kisah yang cukup memilukan Kisahnya sendiri memang udah cukup terkenal di Afrika sana Tapi buat kita yang memang jarang tahu tentang dunia mungkin gak begitu tahu lah sama kisah nyata yang satu ini Walaupun begitu, tenang aja men Karena di film ini bakal menampilkan story-nya dengan cukup mendetail Mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan klimaks yang tersajikan dengan sangat rapih Jadi kita gak akan kesulitan buat menerkah isi dari filmnya ini lagi ya Overall, film yang satu ini adalah film yang sangat seru banget untuk ditonton Dan siapin tisu juga karena filmnya bakal menguras air mata kalian Hotel Rwanda ini time perdana pada 4 Februari tahun 2005 dalam rating yang bakal juga tinggi sebesar 8,1 di situs IMDB Dan di vote lebih dari 356 ribu penonton serta di label PG-13 Terakhir ini bakal ada film yang sangat kelam banget men Mau itu dari ceritanya, skenario-nya maupun naskahnya sendiri Semua bakal dikemas dengan sangat mencekam dan juga sangat dramatisir Warwish berletar pada suatu tempat di bagian negara Afrika yaitu Sub-Sahara Tepatnya ada di Komona Yang menceritakan tentang kisah hidup dari seorang gadis berusia 12 tahun yang sejak kecil dipaksa untuk ikut berperang Film yang satu ini gue sarankan buat kalian tonton di kala lagi santai men Yang mana memang filmnya sendiri punya intensitas perang yang sangat tinggi dan mengharuskan buat kalian selalu fokus ke dalam ceritanya itu Ya gue tau filmnya ini adalah film yang memang punya alur yang lambat dan juga memboringkan Tapi tenang aja kok, itu semua cuma ada di awal filmnya aja Seribinya bakal sangat seru banget dan sangat patut banget buat kalian tonton By the way, film ini adalah film yang memang cukup parah kalau soal psikologiknya Dan gue sangat mengimbau buat kalian yang pengen nonton film ini harus udah minimal 21 tahun ke atas ya Warwish sendiri tayang perdana pada 23 Agustus tahun 2012 Dengan rating tingginya di situs IMDB sebesar 7.0 Dan di vote lebih dari 7.400 fans film war yang di label R Oke segitu aja rekomendasi 5 film perang konflik Afrika terbaik yang bisa gue share di konten hari ini Semoga judul yang ada di rekomendasi kali ini bisa nyangkut ke watchlist kalian ya Jika kalian suka dengan konten seputar film yang kayak gini Kalian bisa like aja videonya dan juga sekalian subscribe juga channelnya Biar gue semakin semangat lah buat bikin rekomendasi film yang seru lagi dan lagi ke depannya So sekian dari gue di konten hari ini Selamat menonton See you in the next film